Hai, saya Christian Sahoming, selamat datang di Pacemaker Indonesia. Akhir-akhir ini, ada begitu banyak istilah yang populer, dan salah satunya adalah ghosting. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan ghosting? Dan sebagai orang Kristen, bagaimana kita menyingkapi ghosting ini? Atau pertanyaannya adalah, dapatkah seorang Kristen dapat meng-ghosting seseorang dengan alasan-alasan tertentu? Yang pertama, kita harus tahu apa itu ghosting. Secara sederhana, ghosting adalah memutuskan hubungan termasuk komunikasi dengan orang-orang yang sedang dekat dengan kita. Jadi, sangat mungkin antara pihak yang meng-ghosting dan pihak yang di-ghosting itu belum ada hubungan yang mengikat. Misalnya, mereka belum pacaran gitu, tetapi kenyataannya mereka adalah teman yang sangat dekat. Dan bahkan mereka telah menghabiskan waktu bersama, lalu datanglah sebuah petakah. Tentu saja kita harus objektif dalam menyingkapi hal ini. Kita harus menanyakan kepada pihak yang meng-ghosting atau pihak yang di-ghosting. Apa sih alasannya meng-ghosting? Mungkin disudah menemukan pasangan yang lebih baik atau teman yang lebih baik. Mungkin orang tuanya tidak setuju. Atau mungkin hal lain yang lebih rumit dari ini. Tetapi terlepas dari ribuan alasan yang diberikan oleh orang yang meng-ghosting, kita tetap harus melihat bagaimana Alkitab berkata. Nah, Alkitab berkata, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dari situ saja kita bisa dapat melihat, kalau kita mengasihi sesama kita, maka kita tidak akan meng-ghostingnya. Karena tentu saja ghosting itu dapat memberi sebuah kesalahpahaman, kekecewaan. Jadi ada alasan untuk kita memutuskan hubungan. Sebaiknya kita berbicara dengan dia terlebih dahulu. Secara terbuka, secara dewasa. Agar dia tahu apa alasan kita melakukan itu. Karena pergi tanpa alasan itu nyesek loh. Sakitnya minta ampun. Di bagian dalam Alkitab juga mengatakan, perbuatlah sesuatu yang kamu mau orang lakukan kepadamu. Artinya, kalau kamu tidak ingin disakitin, jangan nyakitin. Kalau kamu tidak mau dighosting, jangan meng-ghosting. Oleh sebab itu, kita harus belajar dari Yesus. Selain dia tahu juga menjaga hubungan, dia juga tahu caranya menjaga komunikasi. Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib, supaya hubungan kita dengan Allah dapat dipulihkan. Dan bukan hanya itu, dia juga memberikan kitab sucinya kepada kita sebagai komunikasi, supaya kita dapat mengetahui hati Tuhan. Dia tidak pernah meng-ghostingmu, dia bahkan ingin berkomunikasi setiap hari, setiap waktu denganmu. Baik di dalam doa, dan baik di dalam peribadaan. Dia mencintaimu, dan dia tidak mau sekalipun jauh sekali dari kamu. Saya Christian Sauming, pacemaker Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.